SMP Negeri 6 Desa Landau Kodah seberang Kapuas Kecamatan Sekaduhilir mengelar perayaan hari jadinya yang ke-15 tahun Rabu 6 Maret 2024. Kepala Sekolah SMPN 6 Desa Landau Kodah, Sulis Tiani, mengatakan usia ke-15 tahun bukanlah usia yang sedikit untuk sebuah lembaga pendidikan. Telah banyak hal yang dilalui dalam mencapai visi dan misi untuk menorehkan berbagai prestasi. Menurutnya baik secara akademik maupun non-akademik banyak hal yang telah terukir menjadi sejarah dan bukti untuk bisa terus berusaha lebih baik ke depannya. Dirinya juga berharap seluruh warga sekolah dapat lebih meningkatkan soliditas dan kreativitas serta menjadikan sekolah lebih maju, berintegrasi dan unggul. Pada hari ini genap 15 tahun SMP 6 berdiri, disini kita mengadakan aniversari. Jadi ada pun kegiatan pada hari ini adalah untuk tingkat SMP kita lomba menyanyi solo, Untuk tingkat SD kita lomba peragaan busana, yang ketiga adalah tingkat TK itu lomba mewarnai. Dengan diadakan acara seperti ini, mudah-mudahan harapan kita ke depan SMP 6 menjadi yang terbaik Dan kemudian melahirkan atau generasi-generasi yang terbaik juga. Harapannya semoga SMP 6 semakin jaya untuk selamanya. Hebat untuk SMP 6 semakin jaya selamanya. Dan melahirkan generasi emas yang lebih hebat dari yang sekarang. Di hari jadinya yang ke-15, SMP 6 Landau Kodah menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memberiakan acara. Di antaranya lomba menyanyi, fashion show, lomba menggambar, bazar, dan lomba menghias. Para siswa-siswi SMP 6 Landau Kodah tampak antusias dan semangat ikut serta dalam perlombaan tersebut. Salah satunya siswi kelas 9 SMP Negeri 6 Landau Kodah, Afriani. Ia mengatakan merasa senang dengan adanya kegiatan yang digelar dalam perayaan hari jadi sekolahnya. Ia juga berharap perayaan tahun depan dapat lebih meriah lagi. Dari Skadaumus Musin Pond TV memberi tekan.